. Gol Brahim Dias jadi penutup kemenangan yang manis untuk Real Madrid. Winger Spanyol ini berlari setengah lapangan, mengasapi Jan Oblak, dan mendorong bola ke gawang kosong. Real Madrid menghadapi Atletico Madrid dalam duel semifinal Piala Super Spanyol 2023. Laga berlangsung sengit, selayaknya Derby Madrid. Total 8 gol tercipta, skor 33 selama 90 menit, lanjut ke extra time dan Real Madrid akhirnya menang dengan skor 53. Gol Dias di ujung Laga menegaskan kemenangan Real Madrid. Saat itu Atletico tertinggal 3-4, jadi semua pemain naik menyerang untuk coba menyamakan kedudukan dalam peluang terakhir. Bola lambung ke kotak penalti Madrid. Nah setelah duel udara, bola ternyata mendarat di tempat aman untuk disapu pemain Madrid, melambung jauh ke depan. Melihat peluang, Brahim Dias yang berada di tepi depan kotak penalti Madrid langsung ngebut berlari ke depan. Saat itu terlihat ada keeper Atletico, Jan Oblak yang telah melewati garis tengah. Brahim berlari jauh lebih kencang, menyalip oblak, tiba menyentuh bola lebih dahulu, dan menendangnya ke gawang kosong.